Nggak pagi coba, tenis harumnya Apinya dong Bergongan tenis, anak pengen nyaman Di Norbu malam mengemis Di Norbu malam mengemis Naik wis di buju, ojuk di... Naik orang naik, naik wis di buju, ojuk di dis gitu kayaknya Dremis lah bener kayak Terus Di Norbu malam kamis Tonton kermatang arah kunjungan Nyawa buju dan seret di kris Tak pagi coba, tenis harumnya Tak pagi Api ya, Nor Masa ini kok bisa Selesa, Nor Ngosek, kayaknya ngandaini buti kok sengguyu mba Iro Pilih, Nor Pilih, Nor Pilih, Nor Rasa di lagu, Nor Pilih, Nor Pilih, Nor Pilih, Nor Pilih, Nor Pilih, peju P tu antar Pilih, peju ngomong apa? Pilih, peju, peju Oh udah datang di hotel Berta salah guitars Ya, saya ditangg voi ti hotel Iya, berser Sebelum ini mensejek Yang ngejar Iya ini jadang lho buku rungan sih ini jangan lupa ini kita tahu suaraku lapar TAP lanjut mbak-bak siapa Cindy wah ini ini hasilnya mantan anyar kamar repeteng bukannya dimanten langsung meteng amin ngapain pokoknya ngerti yang ngasih banar mah itu gak bisa baca jawa, coba diterjemahin artinya kamu yang bacain yang terjemahkan teman-teman baru, kamarnya gelap di rumahnya kok belum menang? aku ingin mendengarkan dan ingin mengintip sendiri bener-bener dihidik, kita pakai apa? saya intip kok rasanya enak kalau kamu jadi kawain itu? aku mau mencoba dengan Pak Kiai Banzi biar seneng kamu coba? ya tadi, ngintip wah, ya harus dulu ngapdok-ngapdok, orang ngerti itu gak bisa bahasa Jawa Bu, orang Padang terima kasih sama-sama sama-sama lanjut, Sofi ngapdok-ngapdok yang terima kasih orang-orang di sini di pasar itu tuku bolu di pasar itu tuku pacul ya bisa, karena pesa itu ya, apa bojonek itu tukang maling gue pacul kiri, bilang bos ya, di pasar itu tuku pacul karo tuku kembang mawar kita beli tamu undangan ledang wangsun bergongan tenis setelah pengen ngaman ya gak mau ngebut oke, oke mas bapak ibunya kalau hormati mas ini ini ngaji nanti mbak mbak alfakuin nyanyi ya sampai tamunya selesai sampai jam itu tamunya oh jam 4 oh nanti ada musik lagi ya ya nanti nanti rapopo ini tekan jam-jam setengah 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 jam jam mas budi lo tak ngaji pak ibu mas ini demi penjenengan lo tak ngos sekali penjenengan mas menikah itu mohon maaf mas sekarang kan banyak orang yang pernikahan itu menjadi hancur lo mengisir tahu kali penjenengan pernikahan itu hancur karena nampak perkara di dalam Al-Quran dan Khadis banyak diceritakan kehancuran rumah tangga yang pertama berawal dari tidak segera punya keturunan akhirnya tidak ada penghibur makanya mbak Dwi mbak Dwi target utama sekarang segera punya keturunan karena anak itu bisa menjadi penghibur dan susah ketika kita sedang banyak masalah tanya mbak Iroh itu sama pak Warno itu anak jadi sumber kemuliaan pertama kali jadi jenengannya itu ya sudah lah sekarang ini bulan Recep ya tau pas ini Recep ya pas ini Recep, Ruah, Kosos, Sawal, Kaidah, Besar, Surah, Sapar, Mulut so mulut dan maulut nabi jenengan misakikoh nggak pak gentenan jenengan yang undang lo saat ini kan biasa gentenan jenengan so nge mbak mbak siji mbak ya mas segera punya keturunan yang kedua kehancuran rumah tangga ditandai dengan kurang komunikasi atau kurang mandiri mas walaupun jenengan mungkin hidup bersama orang tua mas naik iso segera mandiri supaya jenengan tidak hidup tergantung kepada orang tua mas jadi wong yang saya bingung mas ini rojok kasar ojo pisan-pisan jaga ke warisan wong tua bu jantung ya ben tandakannya sehat ojo pisan-pisan jaga ke warisan di kei ditompo ora di kei ojo jaga ke bareng siapa tidak mau bekerja hanya mengandalkan warisan maka keberkahan rezeki akan hilang kecuali engkau punya waktu untuk membesarkan agama membesarkan waktu anak-anak yatim membesarkan orang tua sehingga kamu tidak bekerja beto segera mandiri mas bukti nanti di beberapa salat itu atau di dada bayang ya suruh salat pun jadi dada panas ke pinggir sawah ya naik-naik ini tidak beban melunyum ini juga orang-orang bayi roh sebenarnya tidak terkenal di pasarnya gara pilih yang nomor tiga mas kehancuran rumah tangga ditandai dengan selingkuh fotokopi istilahnya apa menurut mbak kamu kan apa fotokopi fotokopi apa kalkulator kalkulatornya singkatkan katanya baru mas laki-laki berberi laku kotor mana ya ngati-hati mas wong solo tiga penjelian mas ngati-hati wong solo tiga kayak wong dening ya ngati-hati jangan sekali berzina jangan sekali pindah ke lain hati apalagi pindah ke lain bodi di perasaan sini wong aku sih kira di perasaan wong tenang nih wong ya kamu enak di sini dan yang keempat mas rumah tangga biasanya hancur karena dia tidak pernah melapar ibadah bersama makanya mas makanya mas rezeki untuk berkah karena menikah mbak mbak gak boleh minta kepada suami soal harta mintanya kepada Allah paham jadi ini orang di duit orang rezeki ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak dan berkah lapas duit tempelnya ini kupingi bujumu dan ini jalur belas jalur belas jalur belas ini tempelnya kupingi bujumu mas yang terakhir mas harapan saya karena waktunya masih panjang kejar-kejaran ini sudah jam 12 tamunya bu Lira itu sangat banyak yang terakhir pesan saya mas pernikahan ini kamu jaga menjaga pernikahan dengan 5 perkara aja ngomong ini urmane manfaat aja meratung ini urmane tujuan itu sejadratanya sahmat jauh Baik, kalau ternyata telek nomor ke paru nih, di sini apa? Urek sama juga baik. Insya Allah berkah, makasih sangat. Aduhai ayah, ibu kerajaan. Dengan-dengan perintaanku. Bukankah aku sudah dewasa? Tolong segera kau ikan aku. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.